Hai guys assalamualaikum apa kabar kalian hari ini hari ini kami mau membuat percobaan menggunakan magnet nah guys kita mau bermain kolin yang bisa memotak di bawah magnet yuk kita langsung ke bahan-bahannya adalah magnet beberapa koin sedotan dan Lego untuk membuat tiang yuk kita buat pertama-tama kita bangun dulu tiangnya menggunakan Lego kalian bisa menggunakan rumpukan buku kayu atau yang lainnya setelah itu kita taruh penggaris di atas tiangnya selanjutnya kita taruh magnet di atas garisnya lalu kita susun koinnya di bawah magnet nah jadinya seperti ini ya guys sesunannya setelah itu kita tiup koin yang paling bawah lihat apa yang terjadi see ya guys wow guys lihat koinnya berputar seperti planet bulat kok bisa begitu ya guys coba kita tambah koinnya ya kira-kira masih bisa nempel atau kok enggak ya tak 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 eh wah bisa guys ternyata semakin banyak koin magnetnya semakin melemah guys ternyata semakin banyak koin magnetnya semakin melemah buat teman magnetnya semakin banyak teman magnetnya semakin banyak teman magnetnya semakin banyak Jadi gini guys Kita menggunakan koin yang terbuat dari baja Sebagian besar besi, sedikit karbon, dan beberapa tambahan lain Ketika koin-koin ini bertemu dengan medan magnet luar Mereka menjadi magnet itu sendiri dan saling menarik satu sama lain Sehingga dapat membentuk rantai atau menara Magnet pada penggaris menarik koin paling atas dan menarik koin berikutnya dan seterusnya Koin paling bawah paling kecil daya magnetnya dan akibatnya gaya gesikan di sana berkurang Area kontak kecil dan gaya reaksi rendah memungkinkan koin berputar bebas ketika ditiup dengan serotan Hai guys, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan aku Sino Mami Hari ini aku mau membuat balloon yang bunyinya unik sekali Yuk kita buat Pertama-tama kita siapkan band-bandnya dulu Band-bandnya adalah Bompa balloon Balon Balon Dan Uang koin Yuk kita buat Pertama-tama Masukkan dulu koin-koin ke dalam balloon B Scout Dog Missy Selamat menikmati Pertama-tama Mallu Bro Nah besarnya segini aja ya guys Nah setelah diikat kita goyang-goyangkan seperti ini ya Bunyinya unik Lihat guys kalau ini berputar-putar ya di dalam balon Nah tadi aku menggunakan koin Singapore Seperti ini nih Nah guys sekarang kita mau coba koin Indonesia Sekarang guys kita coba memutar yang koin Indonesia Tidak berbunyi seperti tadi bunyinya beda ya guys Coba kalian dengar Koinnya sama-sama berputar tapi bunyinya beda Hmm aku juga tidak tahu guys apa harus pakai koin luar negeri ya Tadi aku menggunakan uang koin 200 rupiah Kenapa uang rupiah tidak ada suaranya ya Hmm Apa karena Uang Singapura lebih berat ya Tapi aku menggunakan koin 1000 Tidak berbunyi Padahal kan uang koin 1000 berat juga Kalian coba juga ya di rumah Hai guys Assalamualaikum Jumpa lagi nih dengan aku Zaidan Di segmen Mini Science Experiment Guys di atas meja ada gelas kartu dan uang koin Kira-kira aku mau ngapain Hayo Nah aku mau melakukan magic trick Oke Nah guys jika kartunya ditaruh di pinggir gelas Kita taruh uang koin Apa yang terjadi ya guys Wah kartunya jatuh guys Tenang-tenang aku punya caranya guys Agar kartu dan uang koinnya tidak jatuh Kalian mau tau caranya Perhatikan tricknya ya guys Pertama-tama kita isi dulu gelasnya dengan air sampai penuh Nah setelah itu kita taruh kartunya di pinggir gelasnya Nah ayo kita lihat apakah koinnya jatuh ya guys Wah ternyata koin dan kartunya tidak jatuh guys Apa yang terjadi ya kalau kita tambah koinnya Kira-kira kartunya bisa menahan berapa koin ya guys Wah guys ternyata kartunya bisa menahan sampai 6 koin guys Hmm kira-kira kenapa bisa begitu ya guys Simak penjelasan berikut ini ya guys Sampai disini dulu ya guys Sampai ketemu di segmen Mini Science Eksperimen berikutnya Assalamualaikum Sampai ketemu di segmen